Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun Kepada kawan khadim dimanapun berada Berikut ini akan saya tampilkan Aksi nyata modul 1.3 Visi guru penggerak Yakni membuat kesepakatan sebelum kelulusan Latar belakang Keberhasilan sebuah proses pembelajaran Tidak hanya ditentukan oleh seorang guru saja Perlu keterlibatan siswa juga di dalamnya Sebagus dan sebaik apapun metode yang digunakan oleh guru Tetapi kalau guru tidak mampu memahami apa yang diinginkan umum menurutnya Dalam proses pembelajaran Tentunya metode tersebut tidak akan berhasil Dan tujuan pembelajaran pun tidak akan tercapai Oleh karena itu Guru harus memahami terlebih dahulu Metode belajar seperti apa yang diinginkan oleh siswa Tujuan Ada pun tujuan dari rancangan aksi nyata ini Yaitu sebagai berikut Satu Untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif Dalam menentukan proses belajar Dua Untuk mewujudkan Pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid Tiga Untuk mewujudkan Visi murid merdeka Dan tentunya Merdeka belajar Deskripsi aksi nyatanya adalah Kegiatan aksi nyata ini Diawali dengan mengirimkan pesan Kepada murid melalui grup PA Untuk menanyakan Kira-kira Mereka mau melakukan kegiatan apa Untuk mengisi waktu luang Sebelum pengumuman kelulusan dan pembagian rapor Selain itu Dimintakan pula kepada murid Saran teknis dalam pengumuman kelulusannya Kemudian Murid menuliskan usulan mereka Melalui Google Form Yang telah dikirimkan guru Setelah murid menyampaikan usulan Penulis merekapitulasi Kegiatan-kegiatan Dan saran-saran yang diusulkan oleh murid Melalui diskusi di grup PA tersebut Akhirnya disepakati Sebagai berikut yang pertama Sambil menunggu pengumuman kelulusan Dan pembagian rapor Murid berprakarya Yakni menanam bunga Kemudian bunga yang sudah ditanam Dibawa ke sekolah Sebagai salah satu upaya Mewujudkan sekolah yang hijau dan asri Atau Google Green School Yang kedua Pengumuman kelulusan dibuat guru Dan akan diumumkan via online Untuk menghindari kerumunan di sekolah Sebagai upaya Memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 Hasil aksi nyatanya adalah Yang pertama Guru dan murid Berhasil membuat kesepakatan Terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan Serta pengumuman kelulusan Dua Guru menyadari bahwa Untuk menghadirkan sebuah pembelajaran Yang menyenangkan dan bermana bagi murid Tidak hanya ditentukan oleh metode Yang ditetapkan oleh guru tersebut Melainkan Perlu peran aktif murid Dalam menentukan cara belajar Seperti apa yang mereka inginkan Yang ketiga Tingkat keaktifan murid Menjadi meningkat Murid lebih berani mengeluarkan pendapatnya Ide gagasan Untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan Yang keempat Murid dapat menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat Refleksi aksi nyata Pelaksanaan aksi nyata ini Dapat meningkatkan kesadaran guru Dalam hal mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid Yang kedua Yang kedua Ada pun kendala yang dialami selama pelaksanaan Aksi nyata Tentunya masih ada beberapa orang murid Yang belum mau aktif berdiskusi Saat pembuatan kesepakatan belajar Selain itu Masih ada beberapa orang murid Yang belum melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik Mulai dari tidak membuat produk yang seperti disepakati Dan juga mengumpulkan hasil kegiatannya Melewati batas waktu yang telah disepakati Rencana-rencana perbaikan di masa yang akan datang Tentunya hal-hal yang sudah baik Yang telah dilakukan selama aksi nyata ini Terus akan dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada tahun 2021-2022 nanti Saya selaku guru akan membuat kesepakatan belajar bersama Dengan murid Dan terus melakukan evaluasi secara berkala Terhadap kesepakatan belajar yang telah dibuat Agar kesepakatan belajar tersebut dapat dijalankan dengan baik Dan tidak ada lagi siswa yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat Berikut ditampilkan juga dokumentasi kesepakatan via WA Group Dan pengumuman via Google Form Guru mengirimkan link Google Form untuk diisikan Usulan-usulan dan saran-saran murid terkait kegiatan yang akan dilakukan Serta saran teknis terkait pengumuman kelulusan Di akhir Kesepakatan melalui via WA Group Guru dan murid membuat kesepakatan terkait kegiatan dan pengumuman kelulusan Guru dan murid bersama-sama mengakhiri kesepakatan yang telah dibuat Dengan saling berinteraksi mengucapkan terima kasih Ya di bagian ini ditampilkan juga Dokumentasi Formulir pengumuman kelulusan Dan murid kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021 Yang disampaikan oleh guru melalui link Google Form Di link tersebut Murid mengisikan identitasnya Dan murid dapat melihat pengumuman kelulusannya Di akun Youtube Dengan link yang sudah ditautkan pada Google Form tersebut Nah ini beberapa dokumentasi murid dalam berkarya Terlihat di dalam foto Murid bekerjasama dengan teman sebayanya Dalam berkarya menanam bunga Di rumah Dan ada juga murid laki-laki yang menunjukkan hasil karyanya Di foto yang lain Terdapat beberapa bunga karya murid yang sudah dirapikan oleh guru Bunga-bunga tersebut ditata ulang Dan dipajang di halaman sekolah Ya ini salah satu upaya Dalam mewujudkan Sekolah yang nyaman, asri dan menyenangkan Di foto terakhir Beberapa murid yang mengatakan bunga karyanya Dan pada saat bersamaan Murid dimintai mengisi questionnaire Pada pendampingan yang kedua oleh pendamping praktik Pada hari Sabtu 12 Juni 2021 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Semuanya Dimanapun berada Terima kasih Saya ucapkan Bagi kita semua Untuk perbaikan di masa yang akan datang Wassalamualaikum Wabarakatuh